PDIP menggelar diskusi bertajuk refleksi peristiwa kuda tuli di kantor DPPPD Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Juli. Sekjian PDIP Hashto Kristianto mengatakan, peristiwa yang terjadi pada 1996 itu sangat penting. Untuk memperingati peristiwa tersebut, Hashto menyinggung pemimpin itu tidak boleh berlumuran darah. Awalnya, Hashto menyampaikan pesan ketua PD Perjuangan Megawati Sukarno Putri agar semua memandang kasus kuda tuli bukan peristiwa pelanggaran HAM yang biasa. PDIP selalu mengadakan peringatan tragedi kuda tuli setiap tahunnya. Hashto menyebut Megawati mengingatkan kepadanya bahwa apapun sumber inspirasi perjuangan partai adalah rakyat. Dengan peristiwa itu, Hashto mengatakan bahwa kantor PD Perjuangan telah menjadi korban serangan brutal yang diorganisir oleh kekuasaan rezim Orde Baru. Hashto bahkan mengatakan berbagai elemen kekuasaan negara digunakan untuk menindas partai pimpinan Megawati yang dulu bernama PDI itu. Oleh karena itu, Hashto mengatakan peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa kekuasaan tidak bisa dibangun dengan cara otoriter. Menurutnya, seorang pemimpin tidak bisa hadir ketika tangannya berlumuran darah. Sebagai informasi, peristiwa kuda tuli pada 27 Juli 1996 merupakan salah satu sejarah kelam dalam perjalanan politik di Indonesia. Insiden tersebut menewaskan 5 orang dan menyebabkan 149 orang luka-luka serta 23 orang dinyatakan hilang. Kuda tuli terjadi di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia atau PDI di Jalan di Penegara No. 58 Menteng, Jakarta Pusat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!